drone dengan sensor anti tabrak juga ada optical flow nya guys ya, ini fungsinya agar dia bisa mempertahankan posisinya, dan pastinya sudah dapet kamera ya guys ya kameranya bisa digerakkan pake remote ya nanti kita coba, kemudian drone ini udah dapet baterai juga guys, dengan kapasitas 1800, dia tahan sampai durasi 10 menitan lah ya untuk terbang, kemudian jarak bisa sampai 150 meter ini adalah GD88 atau bisa biasa orang bilang itu SGD88 guys ya, nanti kalau kalian mau drone ini, gue kasih link pembeliannya di deskripsi, oke sekarang kita mau coba terbangkan drone ini jadi yang kita dapet dari drone SGD88 ya tentu saja ini ada sensor anti tabrak guys kemudian optical flow ya kameranya udah oke nih guys, lumayan lah kameranya guys ya kemudian dapet remote ini remote nya guys, seperti ini guys ini kebalik ya stikernya oke kemudian dapet tas guys ya tasnya seperti ini guys ya pada umumnya lah ya tasnya seperti pada umumnya lah ya warna hitam teksturnya agak kasar kemudian kalau ini tutup untuk ini sih guys ya kalau misal kita copot ya kita bisa tutup terlebih dahulu ya biar aman kalau sudah kalau kita mau terbangkan ya kita taruh lagi oke seperti ini aja kemudian seperti biasa guys kita dapet cadangan baling-baling dan perlindung baling-baling ya guys ya kemudian dapet kabel cas ya sama ini sih ya pak untuk kitab-kitabnya ya buku manual ini gua liatin guys kameranya bisa digerakkan pakai remote nih guys jadi enak sekali kalau misal drone ada di atas kita langsung bisa kontrol nih guys ya kameranya pakai remote guys ya sekarang kita coba flip guys ini anginya cukup penceng guys nah seperti itu sekarang kita flip depan nah bisa flip depan kanan juga bisa oke guys jadi gitu aja video gua kali ini tentang SGD88 gimana menurut kalian apakah worth it harga 400 ribuan dengan drone seperti ini coba tulis di kolom komentar jadi gitu aja guys sampai jumpa di video selanjutnya bye